. Respon Serafi Ahmad Usai Atta Halilintar salah gandeng Nagita Slavina. Atta Halilintar terlihat salah menggandeng Nagita Slavina sebelum terbang ke IKN akhir pekan kemarin. Momen lucu ini disampaikan Atta Halilintar dalam Instagram miliknya. Nagita Slavina dan Rafi Ahmad ditanya mengenai hal tersebut saat mengisi acara FYP, Trans 7. Rafi Ahmad mengaku tidak tahu awalnya ada kejadian itu. Baru tahu itu pas di Instagram Atta kan, soalnya aku memang gak berangkat bareng rombongan. Aku duluan sampai sana soalnya habis menyapa teman-teman di kendari, ungkap Rafi Ahmad, Selasa, 30 Juli 2024. Nagita Slavina yang dihubungi Rafi Ahmad langsung tertawa saat bicara mengenai hal tersebut. Ia mengaku kaget saat Atta Halilintar menggandeng tangannya. Itu lucu banget sumpah, aku sampai ulang-ulang videonya di IG Atta dan Ngaka. Ya memang itu lagi buru-buru kan, aku memang belum ketemu Rafi karena dia langsung dari kendari gak jalan bareng, papar Nagita Slavina. Menurut Nagita Slavina, malam sebelumnya memang menghubungi Aurel Hermansyah untuk diskusi mengenai baju. Karena kita mau motorankan di sana jadi kita bingung nih mau pakai baju apa ya, terus aku bilang ke Aurel pakai baju jin saja yuk. Ya sudah akhirnya kita barengan pakai baju itu, jelas Nagita Slavina. Atta Halilintar juga langsung meminta maaf kepada Nagita Slavina saat mengetahui salah gandeng itu. Aduh maaf, maaf, sorry ya, ungkap Atta Halilintar dalam video yang diunggah di Instagram. Salah-salah, pak, tutur Nagita Slavina. Ternyata hal tersebut dikarenakan Nagita Slavina dan Aurel Hermansyah memakai warna baju sama. Sayang makanya jangan pakai baju samaan, tutur Atta Halilintar. Aku memang janjian, sayang, kata Aurel Hermansyah.